Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pelosok teh, nah di kesempatan kali ini Pelosok teh akan berbagi yaitu cara mengisi formulir pajak Singapura di Google AdSense, nah untuk teman-teman penggunaan Youtuber ya atau yang menjadi atau menggunakan pembayaran Google AdSense, ya mungkin menggunakan pajak Amerika sudah mengisi pajak Amerika namun muncul formulir pajak Singapura juga dan belum tahu cara mengisinya maka kalian bisa menyimak tips berikut, pertama kita masuk ke menu api kita ya dan cari aplikasi Chrome atau Google yang bisa membuka Google AdSense seperti biasa ya, kalian klik Google AdSense di Google ya, kemudian login dan mulai biasanya tautkan dengan email kalian yang kalian gunakan untuk login Google AdSense seperti ini ya nanti tampilannya akan seperti ini kemudian jika sudah tampil seperti ini teman-teman ya klik pada menu merah disini ya untuk pembayaran untuk mengisi pajak Singapura ya disini klik kemudian setelah tampil seperti ini ya teman-teman ya nah ini tambahkan info pajak di bagian sini kemudian mulai formulir nah disini sangat mudah sekali namun harus hati-hati teman-teman ya nah di bagian sini apa jenis bisnis Anda nah disini kita isi perorangan pemilik tunggal ya disini jangan mengisi yang lain teman-teman ya nah untuk teman-teman yang mungkin mempunyai bisnis lain ya diisi yang lain teman-teman ya namun agar tidak ribet ya itu biasanya nanti jika diminta data-data maka kita memiliki ya perseorangan atau data pribadi kita apakah Anda memiliki bentuk usaha tetap di Singapura tidak ya atau untuk teman-teman yang punya maka disi ya ya nanti biasanya diminta untuk mengisi formulir lain atau mengirimkan data-data lain nah disini juga ya apakah Anda terdaftar untuk pajak barang dan jasa ya di Singapura ini tidak ya jika iya biasanya kalian akan diminta untuk mengisi formulir lagi ya di bagian sini ini tidak ya untuk tidak ribetnya kita klik tidak nah pembebasan pajak apakah Anda memenuhi syarat untuk pengejualan pajak disini tidak untuk pengejualan pajak biasanya untuk terkhusus ya jadi kalian cari saja di Google nanti akan ada untuk orang-orang yang memiliki pembebasan pajak biasanya juga disuruh mengisi formulir ya contoh ini ya nah ini saya klik ya nanti akan ada lagi formulir seperti ini ya disuruh mengisikan bukti domisili pajak disini klik tidak saja nah kemudian kita klik kirim secara otomatis sudah selesai teman-teman kita berhasil mengisi formulir pajak AdSense ya atau pajak Singapura di Google AdSense nah begitu teman-teman semoga tips tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati